Jalan Presiden Pemenang Pemilu, Prabowo Subianto, mengucapkan janji pertamanya setelah dinyatakan menang Pilpres 2024. Prabowo berjanji akan bekerja sekeras-kerasnya untuk masyarakat Indonesia dan minta diberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak memilihnya. Dalam konferensi pers di kediamannya di Kartanegara 4, Jakarta Selatan pada Rabu malam, Prabowo mengaku akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo lantaran telah mendapat dukungan untuk menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Menurut Prabowo, Jokowi merupakan sosok negarawan yang patut dicontoh. Dia juga berterima kasih kepada KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas lancarnya pelaksanaan pemilu 2024, serta TNI Polri yang membuat pesa demokrasi tahun ini berjalan tertib dan aman. Menteri Pertahanan itu juga mengucapkan terima kasih kepada Koalisi Indonesia Maju yang mengusungnya, terutama para ketua umum dan seluruh kader parpol yang tergabung di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.